Tahun lalu, Unity mengumumkan kebijakan yang bikin heboh dan banyak sudi yang mau boycott. Buat kamu yang belum tahu, awalnya model bisnisnya Unity itu adalah gratis, sampai kamu punya pendapatan 100 ribu dolar per tahun. Setelah itu, kamu akan dikenakan biaya charge per bulan per kursi. Lalu tiba-tiba di bulan September 2023, mereka mengumumkan sebuah model bisnis baru yang dikasih nama Runtime V. Cara perhitungan ini agak ribet ya sebenarnya karena beda-beda tergantung tiernya. Tapi sederhananya, biaya yang akan dibayarkan oleh developer itu bukan lagi per kursi berbulan, tapi per install. Jadi casenya kalau misalkan kamu sudah melewati threshold dan harus mulai berbayar, nah sekarang kena charge-nya, contohnya kalau di Unity yang tiernya personal atau plus, itu 0,20 dolar per install. Ini jadi rame banget karena perubahannya tiba-tiba dan cukup drastis, dan bagi para developer yang mengembangkan game yang gratis, jadinya mereka rugi. Nanti installnya banyak, tapi revenue-nya nggak ada, tapi harus bayar setiap installnya. Nah gara-gara itu banyak banget aksi boycott, dan juga market share Unity ini turun drastis. Mulai banyak yang pindah ke engine lain seperti Unreal atau Godot, dan juga sahamnya Unity jatuh banget setelah momen itu. FIA aja, CEO Unity saat itu namanya John Ricci Tielo, yang juga merupakan mantan dari EA, yang game-gamenya terkenal sangat agresif ya dalam model monetisasi. Makanya banyak dari developer yang jadi takut nih, waduh ada kebijakan apalagi nanti ke depannya kalau kita investasi skillset kita di Unity. Namun akhirnya John resign dari Unity gara-gara kasus ini. Baru setahun kemudian setelahnya di 12 September 2024, Matt Brumberg, CEO Unity yang baru, meng-announce kalau Unity runtime fee dihapuskan. Mereka kembali ke modal bisnis yang sebelumnya, dan threshold gratisnya yang tadinya 100 ribu dolar dinaikkan jadi 200 ribu dolar. Tentu dengan CEO baru dan aturan baru, kita jadi punya harapan untuk kembali investasi di Unity ya. Karena kalau di arsa Indonesia sendiri, kita memang sudah lama banget pakai Unity, dan honestly kita sempat menimbang-nimbang nih apakah harus pindah engine, tapi kayaknya dengan CEO yang baru dan aturan yang baru, kita jadi lebih bisa tenang lagi nih untuk tetap pakai Unity. Jadi dengan informasi ini, harusnya para pengguna Unity personal dan plus bisa bernapas lega. Semoga bermanfaat.